Intro Halo pabotoran juga tribuner semuanya yang ada dirumah, apa kabarnya? Senang sekali saya Rena Sukmati bisa kembali menyapa kalian semua lagi tentunya di Persib Update Ada berita apa saja untuk hari ini? Saksikan selengkapnya Nah kita langsung masuk aja ke berita pertama ini ada kabar dari dua pemain Persib Bandung Yaitu Kakang Rudianto dan juga Roby Darwis yang absen pada sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api hari ini Kamis 7 September 2023 Alasan keduanya harus absen dalam sesi latihan kali ini adalah karena mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia Menurut surat PSSI nomor 3506-AGB-529-9 Trip 2023 Kakang dan Roby diproyeksikan tampil bersama Timnas yang akan tampil di Asian Games ke-19 dan di Hangzhou, China Kakang dan Roby akan menjalani pemusatan latihan pada tanggal 7-15 September 2023 Selanjutnya mereka akan terbang ke China untuk tampil di Asian Games pada tanggal 16 September hingga 8 Oktober 2023 Nah sebelumnya nih Persib Bandung juga sudah melepas 6 pemain ke Timnas Yaitu ada Maklok, Rahmat Irianto, dan juga Rian Kurnia, dan juga Edo Febriyansa Nah selain itu juga ada Pekamputra untuk Timnas Indonesia U23 dan juga Daisuke Sato untuk Timnas Filipina Nah beralih ke berita selanjutnya nih sehubungan dengan absennya para pemain Pelatih Persib Bandung yaitu Bojan Hodak berencana mengajak beberapa pemain Akademi Persib untuk berlatih bersama Hodak berharap kesempatan itu menjadi momen para pemain binaan Persib Bandung naik ke kelas tim utama Di sisi lain Bojan Hodak juga tidak berencana menjalani pertandingan persahabatan selama masa jeda internasional Hodak mengaku lebih memilih untuk fokus membenahi kelemahan yang masih ditemukan dalam setiap permainan Nah kita beralih ke berita lainnya nih ini ada kabar dari ketua Viking Persib Club atau VPC Tobias Ginanjar Syedina Yang memberikan respon terhadap sanksi yang didapatkannya karena menonton laga ue ke Stadion Jatidiri Semarang beberapa waktu lalu Atas pelanggaran ini Tobias Ginanjar mendapatkan sanksi dari PSSI berupa kerja sosial untuk memberikan himbawan kepada para Boboto Agar tidak melakukan ue baik dengan atau tanpa atribut Tobias pun mempertanyakan mengenai hukuman tersebut Apakah sudah sesuai dengan kode disiplin PSSI yang dibuat sebelumnya Menurutnya sanksi tersebut cukup unik tetapi sekaligus meragukan karena ia sendiri tidak tahu mengacu pada aturan yang mana Tobias mengatakan dirinya akan mengabaikan hukuman tersebut namun bukan berarti ia tidak menghormati PSSI Andai ada mekanisme banding yang bisa ia tempuh Tobias pun akan melakukannya dan mengeluarkan pendapatnya soal hal ini Tobias berpendapat jika sanksi tersebut mengacu kepada kode disiplin seharusnya komedis PSSI tidak terbang pilih memberikan hukuman Menjadi pertanyaan Tobias apakah ada sanksi serupa turut diberlakukan kepada individu supporter lain yang juga telah terbukti melakukan ue Nah itu dia tadi bapak dan juga Tribuners informasi terkini seputar Persib Bandung Kalau misalnya kalian belum puas dan masih pengen baca-baca lagi bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirbon.com, dan juga tribunfriangan.com Jangan lupa juga untuk share, like, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video Kalau gitu saya Rena Sukmwati pamit undur diri, terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya Bye-bye Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung! Tadah! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung!